Kapolri Jenderal Tito Karnavian menginstruksikan jajarannya untuk mengusut penyebab banjir bandang di Garut, Jawa Barat. Jika terjadi tindak pidana dalam bencana ini, maka akan dikenakan proses hukum. Tim yang dibentuk akan menyelidiki soal perambahan hutan di wilayah Garut. Tito mensinyalir adanya pembalakan liar guna alih fungsi lahan. Ia menegaskan bahwa banjir bandang yang terjadi di Garut merupakan bencana besar. Untuk itu, Polri akan memberi perhatian khusus terhadap penyebab terjadinya banjir bandang. Kalau ini terjadi karena dampak perusahaan lingkungan, maka harus dijadikan jalan keluar. Baik melalui cara-cara non-pernegakan hukum, misalnya melalui rekorisasi, penghijauan kembali daerah-daerah aliran sungai itu, atau mungkin dengan cara-cara penegakan hukum. Kalau seandainya ternyata terjadi ilegal logging dan lain-lain, perambahan hutan oleh oknum-oknum tertentu, yang mengakibatkan terjadinya penggunculan hutan, perambahan dan lain-lain. Nah ini nanti saya minta Bapak Nakoda ada di sini, nanti bekerjasama dengan stakeholder lain, EDA, lingkungan, wali, ataupun apapun juga untuk mempelajari apa penyebabnya. Terima kasih telah menonton!